di daerah ini ternyata ada juga siang sedang atau warga produksi keripik talas ya ini buat ke pasar Kang mencukupi kebutuhan keluarga dicukup-cukupi ya daripada sekarang kan memang pekerjaan agak-agak sulit agak sulit ya Oke sobatku yuk eh kita coba ya mampir lagi ke Kampung Karikil ini si ibu nih ibu punten hahaha di jenani buteh nuju aha nuju popoy nya ibu oke ibu punten Oh ya Aduh Masya Allah sobatku tuh wah ini buah jeruk lemon atau apa ya sebatu lagi lebat bener nih oke yuk kita jalan-jalan lagi Aduh Assalamualaikum anujunaun yuk teh aduh eh sobatku tuh ya ternyata disini ada yang sedang produksi nih Oke sebatu coba kita lihat dari sini nih uh ya Aduh si Akang lagi apa ini produksi talas Oh sobatku ya jadi selain produksi gula di daerah ini ternyata ada juga siang sedang atau warga produksi keripik talas ya ini buat ke pasar Kang aku warung warung-warung Oh buat dikelilingkan sendiri Oke sobatku ya eh akhirnya nih saya bertemu aku dengan Akang saya itu Akang Aceh Oke Kang Aceh Kang Aceh ini salah satu pemilik atau salah satu eh owner hehehe kritik talas Kang Sok habis atau sok bikin sebera puluh kilo sekarang sekarang tiap minggu 30 kilo 30 kilo nah ini dikirim ke pasar atau akang sendiri yang apa akan sendiri sih yang ngampasnya gitu oh ya berarti selain talas ada apa aja kripik pisang kripik pisang bikin salai bikin salai bikin salai gitu ya Oke sebatu tuh ya Kang Aceh ini berarti usus sendiri nggak nggak ada yang kerja gitu berarti sama istri aja ya Oke sebatku ya nih Kang Aceh ini produksi tak apa keripik talas sama keripik pisang dan disebarkan sama Kang Aceh sendiri udah ada yang itu udah ada yang matang atau gimana coba lihat Hai atau udah ada yang di kantong di kantong di kantong ada di dalam nih Odin sekarang khusus bikin nih bikin bikin dulu sekarang bikin sekarang terus nanti kan dikemas eh eh baru di idrken nyampe mana suka nyampe mana silanglah silanglah cipende ciputu Oh ke warung-warung itu ya oke sebatku ya mudah-mudahan Kang Aceh ini eh usahanya bisa berkembang ya bisa untuk mencukupi anak istri dan keluarga dan sisanya bisa untuk ke Mekahnya Kangnya ya jadi kalau para penonton nih kalau pengen eh membeli langsung atau nyobain kerupuk eh keripik talas sama keripik pisang nah bisa nih mampir ke sini ya Kang ya ya kerikil namanya daerah kerikil ke daerah kerikil cari aja Bapak Aceh ya Bapak Aceh itu oke tuh aduh Masih Allah lihat coba Tuh mantap nih bisa nggak ini teh ha bisa hahaha hahaha sealir tuh aduh Ed Ed punya anak berapa teh mau tiga mau tiga berarti ini yang yang kribil kribil ramutnya yang kedua eh berarti eh yang ketiga ini masih di dalam perut ya sama ete siapa namanya punten teh teh resti adu sobatku nih ya teh resti sekarang udah berhenti jadi nyanyi penyanyi tuh naon ete bah jauh lumut jauh lumut Kang oi salen tanes kan ngalut waduh sobatku nih ada si abah nih baik nih punten sama Abah siapa nama teh wasta teh sahak bapak Ahmad waduh mantap tuh ya kalau di perkampungan itu bener-bener banyak sobatku apa aja tinggal makan nih oke oke sobatku sambil nunggu nanti beres Kang Aceh ngegoreng ya nanti kita lihat proses ngebungkusnya eh ngebungkus sampai nanti siap edar oke sobatku eh sekarang kita lihat ya kebetulan Kang Aceh eh proses menggorengnya sudah beres nah sekarang tinggal proses ngebungkus nih Assalamualaikum umi punten aduh nah ini sobatku tuh ya eh tadi proses goreng dan ngupas ya kita sudah lihat eh dari dekat nah hasilnya ini nih eh 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 perbungkus Hai akang ke warung ngicau sabar hap di malamun kawarung terbungkus kianya mohon abun ngelebetan hijyema 800 800 upami kawarung biasanya perkuma hap di malamun kawarungnya tiap warung deh kadang 15 misi tipe 15 15 tergantung anu kau yong tiwarung sih kadang berarti sistemnya akan mah ditunda helak gitu simpen helak simpen helak seminggu kemudian diambil diambil kata-kata segera kamu tetunya lumun abun nitip gitu kadang ayah dibayar kalau dibayar kes berarti di warung itu ngicau sabar hap di warung 1000 oh di warung 1000 kamar itu ngadam 2.000 nya tapi kirang kirang ya sabar warung enggak ada ah cendada resep keren susah ribu cendera cepetnya kami kan ngomong ya sisa angsuran alif sama cendera bisa kuyuh cendera mohon mohon nah berarti selain produksi keripik talas berarti akan ada seberapa macam produksi di teh teh Hai Hai produksi maopatnya opat macam tenang wikang jemaah setik Oh ya tetap mohonnya biar nanti teh Oh sama yuk sama kita nyimpen di warung teh Alhamdulillah dua diminta saya otak sama yuk produksi akan koneh un adi ajar eh daripada setik terus kripik 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 caw atau kripik pisang nah ini kripik salas sobatku sale Oh sale ke produksi saminyalira istrinya Kang Aceh sedang hamil juga ya hamil berapa bulan 9 bulan Oh berarti sekarang bulannya ini ya eh eh asli dari kampung sini dari dari mana sukabumi sukabuminya daerah mana Oh nangeleng nangeleng graha pertiwi orang nangeleng berarti Kang Aceh asli orang sini nah Kak kalau-kalau ini ibu-ibu Oh ini ibu-ibu mah yang rumahnya di sini ya Nah ibu ini sempat dulu ketemu sama saya yang waktu itu baru berobat kena gula darah ya Nah sobatku Alhamdulillah saya bisa eh mampir lagi dan berkunjung lagi ke kampung-kampung Kariki Nah kita kembali lagi nih ke Kang Aceh nih Kang Aceh adalah salah satu eh warga eh yang bergerak di bidang makanan ringan ya jadi Kang Aceh ini produksi sendiri dan dimasukin dikelilingkan oleh Kang Aceh sendiri ke warung-warung sistemnya ada yang kontan ada yang naro bayar jadi naro yang yang minggu kemarin eh yang abisnya dibayar gitu Kang Aceh ya tapi Alhamdulillah eh bisa itu bisa untuk apa mencukupi kebutuhan keluarga dicukupi sih cukup di cukup-cukupi ya daripada sekarang kan memang pekerjaan agak sulit agak sulit ya tapi ini walaupun baru berapa minggu baru tiga minggu baru tiga minggu berjalan tapi Alhamdulillah produk kalau produksi berarti sebuah seminggu sekali ya minggu sekali terus ah kayaknya datang barangnya lah oh jadi tergantung bahan baku anda aku nah kalau kayak sara begini ini selama biasa di asakkan di biar matang dulu gitu ya terus dikupas dikupas baru di jemur Oh itu yang di atas itu ya di asing kalau selainnya di sini nah aduh ternyata Alhamdulillah sebatu ya jadi bi kita bisa bisa dapat ilmu nih dari Kang Aceh salah satu pengusaha ini ini gimana jemur ini Oh ini baru dijemur selesai nanti tinggal digoreng terigu Oh berarti dijemur dulu ini ngejemurnya emang enggak enggak nyampe kering kalau kering enak rasanya Oh jadi keras jadikan kalau setengah matang gini digorengnya sampai krekes ha 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 kalau kering enggak bisa dimakan lah jadi keras berarti ada campuran khusus nanti dikasih terigu lagi ya ibu biar agarannya ini emang prosesnya nah kalau kalau ini berapa satu gini keceran 2000 keceran 2000 Oh ini kawarung 1000 setengah Oh berarti kalau kalau misalkan mudah-mudahan ada nih ya yang butuh nanti gimana nih misalkan Oh misalkan diusahain ya udah mudah-mudahan nanti Kak Aceh nih nanti ada yang komen atau gimana butuh nih nah ada nomor WA nya enggak nomor ya udah nanti nanti saya minta ya nanti saya cantumin di link deskripsi biar eh mudah-mudahan nanti ada yang mampir ngeborong itu ya pengen langsung kesini dalam apa jumlah banyak itu Kak Aceh ngomong-ngomong Kak Aceh punya anak berapa mau tidak ya mau tiga ya yang 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 kedua terus eh yang di perut yang di perut ya menanti ya kalau kalau Kak Aceh asli warga sini asli warga sini ya Pampung Kariki ya oke sobatku ya beginilah atau bincang-bincang saya dengan Kang Aceh salah satu warga pengrajin makanan ringan keripik ya ada ada keripik singkong eh ada keripik talas keripik pisang terus juga produksi sale dan ini apa nah stick nah emang di di kampung ini Kang kebanyakan kan produksi gula ya banyak gula ya banyak selain gula terus disini ada yang produksi itu juga apa arang arang ya terus pada nanam kopi gitu ya jadi rempah-rempah ya banyak di daerah sini ya di kampung ini oke sobatku sampai disini dulu ya mudah-mudahan ini menjadi eh motivasi ini buat kita bahwa di saat pekerjaan susah apapun ya untuk mencukupi keluarga dicoba berusaha apa yang penting ada kemauan gitu ya apa itunya eh kesan-kesan Kang Aceh eh buat yang anak-anak muda yang masih pada nganggur coba gimana biar bisa menjadi pengusaha muda yang sukses gitu ya pokoknya yang anak-anak pemuda jangan 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 malu ya malu soalnya pokoknya intinya mak eh kalau mau berusaha asal kita niat aja yang niat bagus ya nah oke sampai disini dulu bincang-bincang saya dengan Kang Aceh dan juga istri eh lain kali saya akan mencoba berkunjung lagi kesini dan ke kampung-kampung yang lainnya melihat eh para pengusaha-pengusaha muda berjuang untuk mencukupi anak istri dan keluarga oke akang Aceh aturnuhun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati